Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ajar Saktiwit Prima Kita akan melanjutkan Dari bagian part 1 Yaitu Sampai di bagian Pengelompokan atau Pembentukan dari R1, R2, R2, R3, R8 Dan selanjutnya Itu untuk Mengelompokan berbagai jenis dari Objek yang Kita ambil Dari kumuh ringan Hingga ke spasial kumuh Seara caranya hampir sama Seperti Pada pengelompokan Pengelompokan pada Pembentukan R1 sampai pada Klik kanan Pada file Folder Lalu new Set file Kita buat untuk Mungkin Spasial Komuh Atau lebih Like Capital semua Menyamakan dari Polifon Edit Geografic WJS 1984 Hampir sama Dengan cara yang tadi Klik Oke Setelah itu Start editing Bikin hilang Windows Nah Kita buat lagi aja Kita buat Spasial Komuh Trade Feature Spasial Komuh Baru Kita klik Poligon Melihat dari Berdasarkan data Yang ada disini Mengikuti arah Kisaran disini Ya ini Memang Tidak Seperti Aslinya Hanya saja Kembali lagi Kita disini Hanya ingin Membuat tutorial Pada bagaimana Jika ini Membuat Sebuah Area 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 yang tidak ada Di Dalam Data Spasial Tersebut Emang tidak terlihat Sama persis Namun Coba Agar Selamat menikmati 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 Merupakan Data Spasial Komun Bisa Digantik Wornanya Misalkan Om Yang Yang Sama Dibas Atau Juga Bisa More Color Warna Misalkan dan selanjutnya buat kembali pada data yang tadi lagi new lagi save file ini merupakan data yang untuk komo ini dia bagiannya hampir menyeluruh karena data dari sini juga R5, 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 R8, 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 R8 dan yang terduga komo ya mungkin ini dari data spasial tersebut keringan spasial kumuh ini berarti kumuh ringan bentuknya poligon kembali karena kalau poin itu hanya untuk menentukan koordinat mungkin dan poli lain hanya sebagai garis penghubung saja dan poligon menutup dari mungkin tadi belum di belum sempat di deskripsinya belum dibuat WJ di WJS 1984 WI WJS WGS lah WGS lah WGS 1984 24 oke 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 oh sudah ada ternyata hapus saja kita remove karena tadi datanya mungkin belum lengkap maaf ya kalau diulang-ulang ketika akhirnya dia bekas dia cukup kalau diulang-ulang o mode aku yang selamat menikmati mungkin kita beri tanda saja mungkin ya aku mau ringan ya baik lagi tadi agak sedikit ada kesalahan coba kita harus download dulu makin data yang tadi nah baru bisa setelah ini kita akan klik kita editing kemaringan lalu create feature untuk membuat datanya nah polygon kita langsung saja membuat sesuai dengan lakukan sesuai dengan mungkin tadi ya seperti ini jika sudah kita ubah warnanya kita mungkin bisa mengatur juga properties tidak merespon nah ini dia mungkin coba nah ini untuk agak sedikit lebih transparansi agak transparansi agar tetap terlihat jalannya diubah juga menjadi 40% nah begini maksudnya agar jalannya tetap terlihat dan juga dan menutupi bagian-bagiannya bagian-bagiannya ya lalu setelah ini sudah sudah di kita buatkan bagian-bagian 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 mungkin kita bisa mempermanis lagi warnanya seperti ini lalu kita klik layout view agar kita bisa mengedit pada bagian-bagian di sini kita harus membuat patch in print setup dahulu bentuknya 4 landscape mungkin bebas terserah bagaimana kalian ingin membuatnya terserah lalu ini sudah sama semua nah kita kita atur seperti ini mungkin kita akan buat untuk settingnya dengan skala yang lebih pasti skalanya kita zoom seperti ini nah otomatis dia akan ikut baru tinggal kita ubah geser menggunakan mode pen setelah kita zoom tadi ini terlalu ya mungkin aja jika dirasa kurang tebal kan dari penamaannya tinggal kita setting lagi saja label ini memang gak lama kita bakal 14 nah ya ya baik cukup lalu jika insert legenda dan segala hal yang ada disini kita mungkin apa ingin anda masukkan pada judulnya pemetaan ini ini kita tinggal atur ini ini kita menggunakan nama apa kalibri misalkan ini juga tidak ingin menggunakan nama tersebut 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 ada ada tersebut tersebut 16 Terima kasih. 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 selamat menikmati selamat menikmati lalu kita bisa masukkan juga insert peta bagi gambar yang sudah jadi kita coba cari ini lanjut lagi kemudian kita masukkan insert peta insert insert selamat menikmati 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 sistem grid menggunakan geographic karena kita menggunakan drowning IJS 181984 terbentuknya begini tuh lalu atom horizontalnya Oh iya, ini dia IJS 1984 Nah, seperti ini Nah, seperti ini Lalu, disini kita akan masukkan peta Insert Picture Kita akan masuk ke Interview SBF Kita buka Nah, ini dia Ini untuk peta Untuk merupakan gambaran peta Satu kota Yang ini adalah laya Kecamatan kita Dan kita masukkan kembali satu lagi Nah Seperti ini Terima kasih atas dukunganmu selamat menikmati 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 export map dan kita ubah datanya menjadi jpeg atau png bebas tetap menjadi png saja harus simpan dan maka datanya ada di disini nah ini dia mungkin sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ya ini adalah merupakan video tutorial dari saya kurang lebih mohon maaf Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton selamat menikmati